Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Pimpinan dan Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja kebadan pengelolaan dan aset daerah atau BPAKD di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Beberapa poin penting dalam kunjungan kerja kali ini yakni mengenai pendataan aset Kabupaten Purwakarta dan aset pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pimpinan dan Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja kebadan pengelolaan dan aset daerah atau BPKAD di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Kunjungan dalam rangka menjadi data dan informasi terkait dengan aset pada pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban gubernur tahun angkara 2018. Beberapa poin penting pada pembahasan kunjungan kerja kali ini mengenai pendataan aset Kabupaten Purwakarta dan aset Provinsi Jawa Barat. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Saifuddin Zuhri, mengatakan terdapat beberapa temuan kendala yang ada di Kabupaten Purwakarta di antaranya ada beberapa aset Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat yang belum bersertifikat. Untuk itu Komisi 1 akan melakukan pengawasan khusus dan akan mendorong pemerintah setempat dalam hal memaksimalkan pendataan, pengamanan, serta pemanfaatan aset-aset daerah. Ada beberapa aset Provinsi, ada kurang lebih 64% kepada kita. Dan ini kan yang selama ini banyak yang kita tidak tahu. Kemudiannya kendala di sini masalah persentukan aset daerah Kabupaten Purwakarta, yang mana cuma masalah pendanaan yang berbicara. Sehingga belum maksimal. Darius itu 586 bidang, baru 12% disertifikat. Sementara itu di Kota Bekasi, anggota Komisi 1 DPR Provinsi Jawa Barat Darius Dolok Saribu melakukan kunjungan kerja ke BPKAD Kota Bekasi. Darius mengatakan ada beberapa temuan permasalahan aset di Kota Bekasi, di antaranya pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Bekasi dilakukan di atas lahan Kota Bekasi yang masih belum ada kesepakatan antara Kabupaten dan Kota Bekasi. Darius pun menghimbau kepada Bupati dan Wali Kota agar bisa berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada karena Kepala Daerah merupakan pembina organisasi perangkat daerah yang sah. HUMAS DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.